Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pertama-tama marilah kita kirimkan seluruh pahala yang mulia Dari majlis malam jumat yang mulia ini Masih dalam suasana kegembiraan maulid nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan kaum mu'minin, mu'minat, muslimin, dan muslimat terkhusus kaum mu'minin dan muslimin di dunia yang sedang mengalami masalah besar kita limpahkan seluruh pahala pengajian ini bagi mereka semua Al-Fatihah, Tasbih, Guha, Salawat Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam parokatul Muhammadiyah Hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai doa rofah Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan doa yang kita bahas minggu lalu Bismillahirrahmanirrahim Saya akan bacakan Ya manis tangkoza sakharata Mimbak ditulil juhud Wakot godau fi ne'matihi Ya kuluna risikohu Wa ya buduna goyroh Wakot khadduhu Wa nadduhu Wakot khadduh urusullah Ini dari doa Potongan dari doa rofah Imam Husin Salamu'ala'ala'i Saya akan bacakan penerjemahnya berdasarkan Kitab terjemah Nurul Huda Wahai yang menyelamatkan Para ahli sihir Setelah usaha yang panjang Padahal Mereka telah tenggelam Dalam ne'matnya Mereka makan dari riskinya Sedang mereka menyembah selainnya Dan mereka telah menentang Dan Membangkang Serta Mendustakan Para rasulnya Wa masalah Allah Muhammad wa alimu Jadi Bagian doa ini Potongan dari doa ini Adalah tentang Tukang-tukang sihir Dari Fir'on Ya Dan disini Demikian indah Ungkapan dari Imam Husin Salamu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Tuhan bahkan tidak percaya juga pada kenabian dari Nabiullah Musa salamulahu alaih maupun Nabiullah Harun salamulahu alaih. Sebaliknya mereka bahkan bekerja keras menentang Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun salamulahu alaihima. Sangat sulit untuk memperoleh hal yang mirip dengan mereka di zaman ini. Tentu orang zaman ini banyak yang menentang Allah juga atau tidak percaya pada Allah. Tapi sekarang ini sudah tidak ada Nabi. Tukang-tukang sihir di Fir'aun ini bahkan di tengah-tengah mereka ada Nabi dan mereka bekerja menentang putusan Allah tersebut. Yaitu Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun salamulahu alaihima. Jadi mereka berusaha menentang Nabiullah Musa salamulahu alaih dan Nabiullah Harun salamulahu alaih. Namun walaupun seperti itu Allah tetap mencintai mereka demikian besar. Dan Allah mempunyai rencana bagi mereka. Allah ingin mereka menemukan kebenaran. Tapi seperti kita lihat dan seperti yang kita bahas minggu lalu, Allah tidak terburu-buru. Allah menjalankan rencananya secara lembut dan perlahanlah. Dia memberikan pada para tukang sihir itu waktu dan kesempatan untuk mengalami sendiri apapun yang mereka inginkan. Jadi tukang sihir ini mengeksplorasi sihir dan Tuhan mengizinkan mereka untuk menjadi tukang-tukang sihir terbaik. Mungkin kita bertanya kenapa Allah mengizinkan mereka untuk melakukan ini semua. Kita harus melihat akhir dari kisah ini untuk melihat rencana Tuhan. Sahabannya adalah mereka harus menjadi tukang-tukang sihir terbaik. Sedemikian hingga ketika Nabi Allah Musa salam ula'alaih dan Nabi Allah harun salam ula'alaih diutus ke mereka. Karena dengan membawa mu'zizat Tuhan, para tukang sihir ini justru mereka yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara mu'zizat Tuhan dan sihir. Jadi mereka karena sangat pakar, sangat memahami sihir, orang kalau sudah betul-betul memahami sesuatu tahu batasan-batasan ujung-ujung dari sesuatu itu. Dia bisa membedakan. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun ini justru mereka akhirnya memiliki kemampuan membedakan mana yang mu'zizat, mana yang sihir. Untuk orang biasa akan jadi sulit untuk membedakan antara sihir dan mu'zizat Nabi Allah Musa salam ula'alaih. Mungkin mereka ragu pada Nabi Allah Musa salam ula'alaih. Tapi bagi tukang sihir ini yang telah menghabiskan waktu dalam seluruh hidup mereka untuk menyempurnakan keahlian mereka dalam sihir, untuk menyempurnakan pengetahuan dan keahlian mereka dalam sihir, mereka betul-betul tahu dengan yakin, dengan sangat yakin bahwa apa yang dilakukan Nabi Allah Musa salam ula'alaih itu betul-betul mu'zizat dan bukan bagian dari sihir. Tidak mungkin itu merupakan sihir. Tidak ada sedikitpun keraguan bagi mereka. Oleh karena itu, mendadak tiba-tiba di ujung cerita mereka menjadi beriman. Dalam satu saat saja, satu momen saja, mereka berpindah dari posisi menentang Tuhan, menchallenge Tuhan dan utusannya, menjadi memiliki keimanan yang sangat kuat. Bahkan kekuatan keimanannya ini tidak bisa kita bayang. Kita bisa melihat misalnya dalam Al-Quran, Surat Toha, saya rasa ya. Surat Toha ayat 70. Saya akan coba bacakan mulai Surat Toha ayat 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau luya Musa imma antulkiya wa imma anna guna awalaman alko. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan atau kami yang lebih dahulu melemparkannya? Kolabel alku. Ya dalam kurung Musa alaihissalam tutup kurung berkata, silahkan kamu melemparkan. Tiba-tiba tali temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya dalam kurung Musa alaihissalam Seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka Maka terlintaslah dalam hati Musa takut Kulna kami berfirman La takob, jangan takut Sesungguhnya engkau lah yang paling unggul Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu Misalnya ia akan menelan apa yang mereka buat Sesungguhnya apa yang mereka buat itu Hanyalah di budaya penyihir Dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang Lalu para penyihir itu merunduk sujud seraya berkata Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa Dia dalam kurung Fir'on tutup kurung berkata Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian Sesungguhnya Dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada Kepadamu atau kepada kalian Sungguh akanku potong tangan-tangan dan kaki-kakikmu secara bersilang Dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma Dan sungguh kalian pasti akan mengetahui siapa diantara kita yang lebih keras dan lebih kekal seksaannya Kalu mereka Dalam kurung para penyihir tutup kurung berkata Kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata Yang telah datang kepada kami Dan daripada yang telah menciptakan kami Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan dalam kehidupan dunia ini Sesungguhnya kami telah beriman Kepada Tuhan kami Pada Rob kami Agar ia mengampuni semua kesalahan kami Dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami Dan Allah lebih baik dan lebih ketah Saudakallahul adi Ini kisah sungguh merupakan kisah yang sangat luar biasa Jadi Dari surat Toha ayat 65 Dari ayat 65 Dan sampai dengan ayat 7 Ketika yang baru kita bacakan kita melihat sebuah Peristiwa agung yang luar biasa Bahwa Dengan sejarah hidup yang demikian kelam Betapa banyak tenaga energi yang mereka gunakan untuk menekuni sihir Untuk mencapai tingkatan yang tertinggi Ternyata Dari sisi lain Itu merupakan sebuah kesempatan emas Yang diciptakan Tuhan Di Satu saat tertentu Dimana para ahli sihir itu Mendapat sebuah kesempatan Untuk menjadi penyaksi Untuk menjadi Satu kelompok Satu kaum yang Justru malah bisa Memiliki kepakaran Untuk Membedakan Bahwa apa yang dilakukan Nabiullah Musa Salamullah Allah Itu sama sekali bukan sihir Dan merupakan Sebuah mu'zizat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merupakan Penguat yang sangat dasar Akan kenabian Nabiullah Musa Dan Nabiullah Harun Salamullah Mula'alaikum Mereka Malah Dalam Sesaat Satu Sesaat saja Berpindah Minadulumat Dari kegelapan Kegelapan sihir Kegelapan kemaksiatan Ilanur Kepada cahaya Kepada walayah Pada kedekatan Dengan Allah Melalui Kedekatan Dengan Nabiullah Musa Salamullah Dan Nabiullah Harun Salamullah Dan dalam waktu Sesaat Mereka Melakukan Tabari Memisahkan Diri mereka Secara tegas Dari musuh-musuh Allah Dan musuh-musuh Nabiullah Musa Dan Nabiullah Harun Salamullah Yaitu Fir'aun Jadi mencapai Derajat Keimanan Yang sangat Sulit diukur Yang sangat Tinggi sekali Mereka Mencapai Derajat Keimanan Pada Allah Dan akhirat Sedemikian Sehingga mereka Bisa Menghilangkan Rasa takut Mereka Kepada Fir'aun Dengan mengatakan Wahai Fir'aun Apapun Apapun Yang kamu Putuskan Itu hanya Akan Berpengaruh Pada Aspek Lahir Kami Pada Jasmani Kami Kamu Tidak Akan Bisa Menyentuh Sedikitpun Aspek Batin Kami Aspek Hakiki Kami Kamu 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 Tidak Akan Bisa Menyentuh Kebahagiaan Batin Kami Keimanan Kami Kamu Tidak Akan Bisa Menyentuh Akhirat Kami Jadi Dalam Sekejap Mereka Betul-betul Meyakini Alhamdulillah Rpillam Alamin Bahwa Sekala Puji Hanya Bagi Allah Yang Maha Pengasih Laki Pah Penyayang Dan Bergantung Pada Kasih Sayang Allah Malik Ya Umid Bin Dan Bahwa Allah Itu Betul-betul Satu-satunya Yang Akan Menentukan Akhir Menhakkikat Dari Semua Perkara Nah Ini Adalah Sebuah Kisah Yang Sangat Indah Sekali Kalau Kita Melihat Dari Bahwa Apa Yang Kita Bahas Salam Alhamdulillah Ini Membaca Doa Arofah Dalam Keadaan Beliau Ini Melihat Asyuro Perisiwa Asyuro Sudah Diberitahukan Kepada Beliau Kisah Tentang Tukang Tukang Sihir Fir'aun Ini Betul-betul Sangat Mirip Dengan Kisah Al-Hur Seperti Kita Ketahui Bahwa Kesalahan Al-Hur Ini Tidak Kecil Mengiring Nabi Mengiring Imam Hussein Salam Dan Keluarganya Dan Sahabatnya Memaksa Mereka Berbelok Memaksa Mereka Untuk Berjalan Ke Karbala Setelah Bertemu Di Zuhusem Tapi Pada hari Asyuro Mengajak Ia Berpindah Minat Zuluma Dari Kegelapan Kegelapan Sudah Dijurang Jurang Kemaksiatan Yang Sangat Dalam Tiba-tiba Melajit Menjadi Suhada Yang Sangat Agung Yang Bahkan Menjadi Salah Satu Suhada Yang Syahid Di Pangkuan Imam Hussein Salam Dan tidak hanya Hur Seperti yang sering Kita bahas Ada Cukup Banyak Banyak Orang Ada Beberapa Orang Dari Tentara Diasid Dan Umar Binsah Termasuk Ada Diantaranya Yang Pengikut Kawarij Pun Memutuskan Untuk Bergabung Pada Imam Hussein Salam Mula Ala Di Hari Asyuro Sebagaimana Tukang 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 Sihir Dari Fir'aun Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilallah Walau Akbar Walau Nah Ini Merupakan Sebuah Hikmah Yang Sungguh Sangat Indah Dan Sangat Luar Biasa Jadi Memandang Dunia Sebagaimana Para Kekasih Allah Salam Walau Ala Memandangnya Ini Sungguh Sangat Sulit Seperti Bagaimana Nabi Allah Nuh Salam Allah Bersusah Payah Ratu Santan Berdakwah Dan Hanya Delapan Orang Yang Mengikutinya Itu Untuk Manusia Biasa Seperti Kita Ini Demikian Sulit Rasanya Memandang Dunia Sebagaimana Nabi Allah Nuh Salam Allah Memandangnya Dan Memiliki Kesabaran Yang Demikian Dasar Bagaimana Kesabaran Rasulullah Dan Al-Betnya Salam Allah Sebagaimana Imam Husin Salam Allah Mengetuk Hati Musuh Musuhnya Mengetuk Hati Orang Orang Yang Demikian Kecam Hendak Membantai Keluarga Nabi Salam Mula Al-Alim Di Karbala Dan Betapa Beliau Berhasil Dengan Keberhasilan Yang Sangat Luar Biasa Dan Menunjukkan Pada Manusia Dan Kemanusiaan Sampai Akhir Zaman Bahwa Siapapun Yang Merasa Dirinya Itu Dipenuhi Dengan Dosa Dan Maksiat Tidak Mampu Atau Belum Mampu Membersihkan Dirinya Dari Dosa Tidak Ada Kata Untuk Menyerah Bahwa Sampai Akhir Allah Masih Menanti Kita Semua Sampai Di Napas Kita Terakhir Allah Masih Menanti Kita Semua Melalui Seruan Jemputan Dan kasih Sayang Dan Rahmat Allah Yang Ditebarkan Melewati Para Kekasihnya Salam Alayhim Dalam Al-Quran Surat 25 Ayat 70 Allah Berfirman Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 70 Kecuali Orang Yang Bertobat Dan Beriman Dan Beramal Soleh Maka Allah Mengganti Kejahatan Mereka Dalam Kurung Dengan Tutup Kurung Kebaikan Dan Allah Wa Kan Allahu Ghafur Rahima Dan Allah Maha Pengampun Laki Maha Penyayang Ini Sungguh Luar Biasa Allah Mengganti Kejahatan Mereka Dengan Kebaikan Jadi Disini Ada Kata-kata Yubad Dilullah Ada Kalimat Yubad Dilullah Allah Mengganti Nggak Tanggung-tanggung Jadi Ini Saya Akan Coba Bacakan Yang Dikutip Oleh Imam Khomeini Dalam Hadis Ke-17 Tentang Tawbad Hadis Ini Dikutip Dari Al-Quran Ini Usul Ka'fi Kitab Al-Iman Wal-Kufer Bab At-Taubah Hadis Nomor 1 Ini Setelah rantai Periwayatan Semua Ya An-Mu'awiyah Bin Wahab Dari Mu'awiyah Bin Wahab Kola Dia berkata Samih itu Abu Abdillah Alaihissalam Aku Mendengar Abu Abdillah Alaihissalam Dalam Ilmu Hadis Biasanya Ini adalah Imam Jafar As-Saltik Salam Mula Al-Alih Yakulu Beliau Bersabda Izzatabal Abdu Taubatan Nasuhah Apabila Seorang Hamba Bertobat Dengan Taubat Yang Tulus Akhab Bahullahu Maka Allah Akan Mencintainya Fasataro Alayhi Fit Dunya Wal Akhirah Dan Menutupi Nyak Di dunia Dan Akhirat Jadi Luar Dosa-dosanya Ditutupi Allah Fasataro Alayhi Fasataro Tutupilah Dosa-dosa Kami Di dunia Dan Di akhirat Jadikanlah Kami Orang-orang Kopi Taufik Untuk Bertobat Fakultu Maka Aku Berkata Wakaifah Yasturu Alayhi Dan Bagaimana Ia Menutupi Atasnya Kola Bersabda Imam Jafar Aswati Salam Mula Alayhi Yunsi Malakaihi Makataba Alayhi Minas Zunub Ia Membuat Dua Malaikat Lupa Akan Apa Yang Dicatat Keduanya Tentang Dosak-dosak Tentang Dosak-dosak Ya Sumayuhi Ilajawari Hih Uptumi Alayhi Zunubah Kemudian Ia Mewahyukan Kepada Anggota Badannya Sembunyikanlah Dosak-dosaknya Wayuhi Ilah Biko Ilard Dan Ia Mewahyukan Kepada Tempat-tempat Di Bumi Uptumi Alayhi Makana Yakmalu Alaik Minas Zunub Sembunyikanlah Dosak-dosak Saya Ulangin Dan Dia Mewahyukan Kepada Tempat-tempat Di Bumi Sembunyikanlah Dosak-dosak Yang biasa Dilakukannya Di Atasmu Lalu jadi demikian indah ya hatis tadi bahwa Allah itu akan menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan orang-orang yang berdopat sampai malekat Allah buat lupa organ-organ diwayukan pada Allah untuk tidak bersaksi atas dosa-dosanya bumi itu juga diminta untuk menyembunyikan dosa-dosa sangat indah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 itu bahwa Allah berfirman ia akan mengubah seluruh hal-hal buruk itu menjadi kebaikan sehingga orang yang bertopat itu tidak harus memperoleh akibat buruk dari hal-hal yang dahulu dilakukannya jadi sekali lagi dari sudut pandang para kekasih Allah salamulahu alaihim cinta Allah itu tidak terbatas pada para waliknya para kekasihnya pada orang-orang yang beriman dan berbuat baik cinta Allah itu untuk seluruh makhluknya untuk seluruh manusia dan Allah itu mahasabar menunggu hamba-hambanya untuk kembali ke jalan kebaikan maka bagaimana kita harus belajar untuk berakhlak seperti Imam Husin salamulahu alaihim tidak melihat kemenangan dari sisi kemenangan material tapi melihat kemenangan dari kemenangan yang hakiki rasanya tak terbayangkan bagi al-fakir hanya bisa kita berdoa pada Allah ya Allah karuniakanlah kami taufik untuk ta'at taufik untuk selalu mengikuti Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salamulahu alaihim dan mencoba untuk mengikuti jejak-jejak mereka semangku kita Allah mahasabar alam izinkan saya menutup kajian hari ini dengan membacakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad Fad Qasyani dalam Hajatul Baydok sus 8 halaman 62 ini dikutip oleh Jawad Somali dalam buku beliau pengantar Doarofa halaman 148 sampai 149 ini ada sebuah hadis yang menceritakan dialog antara Allah dan Nabi Daud salamulahu alaihim Ya Dawud lawayaklamul umudbiru na'anni Wahai Dawud kalau orang-orang yang berpaling dariku tahu kaifah intizorilahum bagaimana aku menanti mereka atau menunggu mereka warifki pihim dan kesangat lembutanku dengan mereka wasyauki ilatarki ma'asihim dan kerinduanku lupa mereka meninggalkan maksyiat lama tu syaukon ilaya mereka akan mati karena rindu kepadaku wa takot to'at awso luhum min mahabbati dan akan terpotong sendi-sendi mereka dengan cinta kepadaku ya Dawud ya Dawud wahai Dawud ini adalah kehendakku pada orang yang berpaling dariku maka bagaimana kehendakku kepada orang-orang yang datang kepadaku wa'arhamu ma'akunu abdi idaraja ilayah dan aku itu paling menghormati paling menghormati hambaku pada saat mereka kembali kepadaku ya Allah karuniakanlah kami taufik untuk ta'at karuniakanlah pada kami ma'rifat kepada kanjang Nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salamu'alaikum karuniakanlah kami kepada ma'rifat kepada Imam Husin salamu'alaikum persiwa Asuro dan Karbala dan berilah kami kemenangan sebagaimana kau telah berikan kemenangan kepada Imam Husin salamu'alaikum dan keluarganya dan sahabatnya salamu'alaikum ya laitani kuna ma'ahum fanafuza ma'ahum ya laitana kuna ma'ahum fanafuza ma'ahum Tuhai sekiranya kami beserta mereka maka kami akan menang beserta mereka wassalallahu'ala sayyidina muhammadinil muhtar wa'alil adkhar wa'ma taufiki illa billah alai tawakaltu alai unib marilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini jangan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi nabiullah sallallahu nabiullah muhammad sallallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama al-muklesin al-muklesin bimuhammadin wa'alil ta'hirin para guru kita terkhusus Allah ya rahimu ma'u sajalal bersatak bunda mudah-mudahan Allah meluaskan bukuru mereka berdua Habibna Husin al-Habsi Habibna Habibna Husin al-Habsi dan guru-guru kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta nabi dan keluarganya salam mula alaikum mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salam mula alaihim dan seluruh kaum mu'minin radiyallahu akum awam sohbata sohbata wa ta'wafani alamin latih waskini min khawdi masruban rawiyan sa'ihwan hanian inna ka'ala kuli syaing qadir Allahumma inni aman tubi muhammadin walam arah warif nifil jinani wajhah Allahumma parlih ruhah muhammadin anita khiyatan kasih rotan wasalamah allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur allahumma hni kula fakir allahumma shfiq kula jai allahumma su kula uryan allahumma didayna kula madin allahumma parits an kulli makroo allahumma ruddha kula wharif allahumma fuka kula asir allahumma aslih kula faksit min umur in muslimin allahumma shfiq kula marit allahumma sudda pakron nabi hinat awamma gawir su ahalina bi khusni halid alam abdi anna taina wahnina min al-fakar innaka ala kuli sya'in qadir robbana bolam na khusana fa'ilam takbir lana batarham na lana kun lana min al-khawasiri la ila ila antas wa'anaka inni kuntu min shalimi robbana hablana min swajina wadhuryatina urata ayun wajalna lilmuntakina imamah robbana adhina fitun yasana wa'fil akhira watiyasana wa'kina asabanna wa'f'al bima anta ahlu allahumma syukna syafa'atan hussein yaum al-wurud wa'thabitlana kota masjid kina inda kama al-hussein wa'asra'abil hussein al-ladhina badalu muhajaw duna al-hussein alayhissalam amin diya robbal al-alamin al-fatihah tasbih wa'asra'lawan Allah wassalamualaikum wa'asra'abila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh